Intro Kembali di Q&A bersama Ruang Tengah untuk Indonesia. Gus Dika, silahkan saya kasih kesempatan ke Anda. Oke, jadi mungkin aku ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk semuanya. Jadi pesan moralnya dari Ruang Tengah Indonesia apa? Dan mungkin kalau untuk Febri dan Mas Yofi, musik sebagai lambang perdamaian itu bagaimana menurut kalian? Mungkin yang pertama dijawab sama Pia dulu deh. Silahkan. Pertanyaan apa pertama tadi? Pesan moral dari Ruang Tengah. Biasa di kelas suka gak nyimak. Pesan moral Ruang Tengah ya itu yang penting kita adem-adem ajalah tujuan kita soalnya Indonesia-nya kok. Mungkin gitu ya. That's good, that's good. Silahkan pertanyaan yang kedua. Musik sebagai alat? Sebagai lambang perdamaian atau merangkul masyarakat gitu lah. Itu buat kalian apa gitu? Buat kamu apa? Oh, kalau saya setuju banget. Bahkan hampir setiap grup saya manggung di manapun seringkali kita selalu bilang makasih karena musik, teman-teman semua mau berkumpul. Nggak apa namanya. Itu di zaman sekarang itu susah ngumpulin orang dalam satu lapangan tapi backgroundnya berbeda-beda. Nah, kita bisa melakukan itu kalau misalkan salah satunya dengan membuat sebuah konser musik atau ada pertunjukan musik. Nah, dari situ itu jadi wujud nyata yang walaupun terlihat sederhana bahwa musik itu benar-benar bisa mendatangkan orang yang berbeda-beda backgroundnya, rasnya, agamanya, sukunya, kesukaannya, dan lain-lain. Datang di dalam satu tempat untuk suatu tujuan yang sama yaitu mengapresiasi musik dan mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi, itu setuju banget kalau saya. Untuk Mas Yelci. Pin, aku tambahin sedikit. Sedikit aja ya bahwa kalau saya memang membuat musik itu berbagi tentang kebahagiaan. Jadi, saya berharap ruang tangan ini bisa menjadi inspirasi untuk bagaimana kita mencapai Indonesia bahagia. Indonesia yang bahagia seperti apa? Kadang-kadang kita dengan sejahtera berkecukupan juga kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan pernah bahagia. Nah, lalu hal mengenai tadi musik, tadi saya sambungkan bahwa mungkin saya adalah salah satu, salah seorang yang bisa menggambarkan kehidupan dari mulai lahir, menyatakan cinta, patah hati, jatuh cinta, lalu sampai bertunangan, menikah, dan rasanya mungkin ada 80 persen pernikahan Indonesia yang pasti mengenal lagu ini. Dan 80 persen pernikahan itu saya datang ke seluruh pernikahan di Indonesia tanpa bukan hal yang lain saya cari, saya tidak mencari royalti, tapi berbagi kebahagiaan dengan seluruh rakyat Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi sekarang kita punya kondisi seperti ini, maka kita harus juga ruang tangan ini semoga bisa memberi inspirasi tentang bagaimana kita menyayangi Indonesia. Nah, Mas Yofi, kira-kira pasti sudah ada ini dong, kayak rencananya ini mau dibawa kemana nantinya, ada event apa lagi yang memerlukan ruang tengah ini gitu. Kan banyak, nanti DKI ada lagi 2022, Anji. Terus kemudian ada 2024 lagi gitu, nah itu kira-kira mau apa harus ada long term project itu apa yang akan dilibatkan? Sebenarnya sih kalau dari kami, cita-cita awalnya bukan hanya masalah pemilihan pemimpin atau legislatif, tapi sebenarnya ruang tengah ini adalah tempat kita berbagi inspirasi, cita-cipta dan cinta. Jadi kita bisa berkreasi, orang-orang kreatif banyak berkumpul di sini, apa sih bentuk kreativitas yang kita bisa sumbangan kepada Indonesia, itu yang menjadi cita-cita utama. Jadi misalnya kemarin ada teman-teman dari digital bilang, yuk bagaimana kita buat festival budaya yang sekarang gitu kan. Sekarang sudah maju, elektronika luar biasa musiknya, oleh sebab itu juga salah satu yang aktif di ruang tengah Indonesia ini adalah Eka Gustiwana, adalah salah satu tokoh di dunia digital music sekarang ya, untuk yang sangat mencintai Indonesia. Jadi ini rasanya luar biasa untuk berkembang. Baik. Seperti biasa, kalau di Q&A kita ada epilog oleh Kang Maman Seherman yang diiringi oleh Mas Yofi Widianto. Musik sebagaimana stand-up komedi adalah bagian dari persenjataan diplomasi. Setidaknya sebagai kekuatan lunak yang mengingatkan kita kembali bahwa orang lemah membangun tembok pemisah dalam hatinya. Tapi orang bijaksana, merobohkan tembok pemisah itu dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, minimal membentuk ruang tengah. Musik di tangan Yofi dan ruang tengah juga bisa mengingatkan bagi negeri ini, bahwa demokrasi adalah sebentuk kontrak sosial yang mengikat ribuan suku, ras, agama dan golongan ke dalam satu ikatan politik yang berpijak pada paduan utuh, lima nilai Pancasila. Jika itu tak sekedar dihafalkan, pemilu tak bakal bikin pilu. Sebaliknya, melahirkan kebahagiaan pada negeri yang jika melihat klip ruang tengah Indonesia dan tagar semakin sayang Indonesia, bisa kita gambarkan lewat rangkaian kata, Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Pulau Rote bersanding berpeluk dalam satu ikatan cinta. Indonesia, beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi, Indonesia namanya. Aku Indonesia, kamu Indonesia, binneka namun satu dalam cinta, kita Indonesia. Dan pertanyaan terakhir Gustika, mengingatkan saya pada perjuangan musisi jenius John Lennon, yang meyakini betul kehidupan sungguh lebih menyenangkan bila berdampingan secara damai. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari ruang tengah Indonesia, para panelis dan Q&A akan kembali minggu depan. Kita sambut Yofi Bidianto dengan alunan dari G.A. Indrawari. Begitu banyak jalan telah kulalui Begitu jauh langkah meluku jiwa Begitu banyak jalan telah kulalui Tidak ada yang seinggah ini Ke mana pun aku pergi Di mana pun aku berdiri Kau tak tahu ada Di dalam benarku ini Seindah-indah di mata Rayuan cantik dunia Tak mampu melubah Tak mampu melakukan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.